Pemanasan dalam olahraga sangat penting untuk menghindari terjadinya cedera pada bagian tubuh. Nah, untuk info tambahan, bahwa Belly Fit Dance ini memfokuskan gerakan-gerakannya pada otot-otot yang jarang digunakan saat aktivitas sehari-hari. Melakukan gerakan Belly Fit Dance bisa meredakan keluhan sakit pinggang. Untuk sejahtera, inilah hati sang bidadari. Kawasan Gelora Bung Karno merupakan kawasan olahraga yang multifungsi. Selain olahraga, banyak aktivitas yang bisa dilakukan di kawasan ini. Kawasan Gelora Bung Karno ini dikelola oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Satuan Kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang mandiri berbentuk layanan umum. Setiap masyarakat yang ingin beraktifitas di sana diajarkan menggunakan kendaraan umum, guna turut berkontribusi mengurangi polusi. Nah, kawasannya yang hijau membuat Miss Diana dan Miss Shelly sangat menikmati untuk olahraga lari sebagai pemanasan awal sebelum mereka mengikuti olahraga aerobik. Miss Shelly dan Miss Diana belum capek nih kelihatannya. Masih semangat larinya ya. Di tengah-tengah mereka lari, tak lupa juga untuk menyapa orang-orang yang sedang beraktifitas di sana. Bahkan ada yang membawa bayi dan ada juga yang membawa hewan peliharaan. Seru banget ya menghabiskan waktu sejenak sambil menghirup udara segar di kawasan Gelora Bung Karno dan bertemu banyak orang. Seru banget kan? Seru sih olahraga di GBK apalagi lari-lari pagi hari. Iya. Kamu masih Miss tahu ini loksambil. Eh, tapi gak nyangka loh akhirnya nyampe juga di GBK. Iya kan? Iya. Terus kamu tahu kalau GBK itu bukan studionya aja, tapi ini kompleks gitu. Dan juga dia tuh ruang terbuka hijau. Oh, inklusif. Terbuka untuk umum semua kalangan bisa ikut. Iya, bisa ngapain aja nih. Tadi kita lihat ada yang bawa hewan. Iya, ada yang bawa binatang. Terus juga gak cuma bisa olahraga di stadionya aja, tapi di luar sini ada banyak banget loh. Loh, kalian udah nyampe di sini ya? Eh, udah. Kita udah lari. Iya kok. Udah pemanasan juga ya? Udah dong. Saya pun begini semangat pagi. Saya pun baru selesai jogging untuk pemanasannya. Udah, kita langsung aerobik aja yuk. Pengen sih. Cuma aku janjian sama temanku, dia ada sedang olahraga juga di sebelah sana tuh. Oke. Ya udah, kita jaga sekalian nanti. Yuk, kita turun dulu yuk. Oke, baik. Yuk. Sip aja. Let's go. Kalau tadi Miss Shelly dan Miss Diana sudah berlari beberapa putaran, nah kalau Miss Cynthia dan Siska Masterchef Indonesia Season 6 ini sedang asik memainkan hula hoop. Wah, pada semangat banget olahraganya ya. Goalsnya itu adalah badannya Miss tuh harus singsep. Informasi tambahan aja nih, olahraga hula hoop memiliki manfaat salah satunya adalah melatih otot pinggang supaya lebih kuat untuk menopang setiap mobilitas. Gak bisa. Aku udah cobain. Gak bisa. Yang kita ketemu di sini. Kita udah janjian dong. Kita ngalik dulu. Ini nanti struktur nanti aerobik kita. Halo. Halo, selamat datang di main. Pada main hula hoop, bisa hula hoop? Iya, berusaha untuk bisa. Karena katanya hula hoop itu bisa buat pinggang kita jadi kromping. Betul, hula hoop ini adalah salah satu jenis olahraga yang bisa membentuk di bagian lingkar pinggang. Kayaknya kakak jago deh, kayaknya relate. Coba pak, kalian coba better hula hoop. KGG dulu, aku pengen lihat dulu. Waduh, saya hula hoop ini udah lama banget ya. Ini gerakannya harus konstan dan melorot. Ya kan, susah loh. Iya, butuh konsentrasi tinggi. Coba coba ya. Wih, bisa. Bisa ya. Jago ya. Oke, biar teman-teman nanti lebih seru. Gimana kalau kita belajar basic tekniknya dulu. Ya, supaya tahu mana do and don'ts-nya gerakannya. Jadi nggak asal-asalan. Jadi dalam gerakan low impact itu ada gerakan-gerak jalan seperti ini. Nanti lakukan sesuai dengan ritme yang ada. Ya, nanti kita akan menggunakan heel touch. To meet, to meet. Kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Dan satu hal, sebelum melakukan gerakan aerobik. Tentunya semuanya sih ya. Bukan hanya aerobik ketika teman-teman berolahraga. Pastikan bagian perut dalam ini ditarik ke arah dalam. Bernafas normal dan tarik nafas banyak mungkin. Supaya oksigen ke dalam tubuh itu lebih banyak. Kita jangan gampang capek. Jadi nafasnya harus flowing, mengalir. Selanjutnya ada gerakan V-step. Gerakan V-step ini kakinya kanan, kiri, tengah, tengah. Kanan, kiri, tengah, tengah. Oke, untuk tangan sendiri saya akan lakukan gerakan yang simpel. Dengan cara tangan jadi ayun, kanan. Hati-hati ketinyu. Dikuh-hukuh. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Saking semangat ya? Saking semangat ya? Udah gak sabar mengikuti ya? Oke. Nah Miss, itu tadi gerakan dasar untuk pemanasan di aerobik. Ada satu lagi olahraga yang lagi happening di Jakarta. Itu namanya belly fit dance. Genial. Dari namanya kayaknya yang gitu-gitu. Dan ini relate dengan kakak yang tadi hula hoop loh. Wow. Bisa mengecilkan lingkar pinggang, membentuk postur tubuh. Semuanya lebih fun. Ini saya introduction sedikit. Pengenalan beberapa gerakan dasar dari belly fit dance. Karena belly fit dance berasal dari belly dance. Jadi kita agak sedikit arabian. Ya. Kita mulai dari pinggul yang sebelah kiri. Kaki kirinya maju ke depan. Sekarang di twist bagian pinggulnya. Atas. Gimana tuh? Atas. Atas. Perutnya dihentak. Perutnya harus masuk. Tangan kanannya angkat. Tujuh, delapan. Atas. 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 Perut kirinya ditarik. Terasa di perut kiri? Iya. Enam. Tujuh. Sekarang sebelah kanannya. Tujuh, delapan. Kanan. Twist. Kanan. Kanan. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Ini harus sedikit teguk. Ya. Kecu. 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 Tapi terasa ya. Langsung terasa lebih efektif ini untuk membakar lemaknya. This one is belly fit dance. Nanti akan lebih seru. Saya yakin rasa capeknya gak akan terasa. Karena dipadukan dengan musik-musik yang lagi hit saat ini. Wow. Nah, supaya olahraganya lebih maksimal. Goyang-goyangnya lebih seru. Getar-getarnya lebih seru. Gimana kalau kita mulai sama komunitas senayan aerobik. Wow. Kita implementasikan yang tadi. Oke. Bawa aja hula hoopnya. Langsung kita yuk sambil jogil langsung pemanasan. Jadi dari tadi nih. Lari pemanasan. Iya. Oh iya. Tadi saya juga ketemu sama mis berdua ini. Sudah janjian. Kalau kita tadi terus-terusan berusaha untuk bisa hula. Susah ternyata itu. Iya. Kayak dilihat orang-orang itu bisa berjabijam. Nah. Tuh dia tuh komunitas senayan aerobiknya. Oh iya. Setelah para mis dan siska diajari basic teknik. Selanjutnya mereka berkesempatan mengikuti gerakan pemanasan dengan peserta aerobik. Pemanasan dalam olahraga sangat penting untuk menghindari terjadinya cedera pada bagian tubuh. Nah. Gerakan pemanasan selesai. Saatnya masuk pada gerakan inti aerobik yang dipimpin oleh Mas Gege. Hari ini senang banget ya. Senayan aerobik dihadir oleh Polatnis Indonesia. Tentunya akan menambah lebih semangat lagi kita untuk berolahraga di pagi ini. Are we ready? Ready. Yes. And here we go. Get ready for the time of your life. Get ready for the music all night long. Get ready for the time of your life. Hey! 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 Tentunya paramis dan juga siska untuk menggerakkan seluruh tubuh dengan gerakan yang pertama adalah gerakan low impact. Nah gerakan low impact bisa dilakukan siapa saja karena gerakan ini memiliki beban rendah. Kak Siska semangat kamu bisa. Ini baru gerakan low impact loh. Nah gerakan low impact dalam aerobik manfaatnya untuk memperbaiki komposisi tubuh dan bermanfaat juga untuk membakar lemak di tubuh. Berapa kamu? Ini baru low impact. Low impact? Ini baru low. Kayak gini. Aman ya? Aman ya? Pak terlihat pucat banget ini. Bo minum. Bo minum. Sudah ya? Are you guys okay? Ini baru low impact. Low impact. Low impact. Sure. Bo minum. Kejuar, kejuar. Oh aku niya. Oh niya. Никau di sini. Oh. Oh diya. Si. Tengah. Anak. Oh. Oh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!